Namanya problem statement, yaitu membuat statement, bukan question, membuat statement adanya masalah itu. Nah, baru kemudian membuat namanya state of ziyad itu, yaitu membuat pernyataan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang orang lain belum melakukan penelitian. Nah, baru kemudian membuat research question. Nah, di Indonesia ini saya nggak ngerti ya. Satu pembuatan, tesis, skripsi, disertasi itu, namanya rumusan masalah itu isinya pertanyaan. Nah, padahal ketika saya cari di atasnya, nggak ada masalah apa-apa. Kok ditanyakan? Itu kan aneh. Mestinya, research question itu basisnya adanya masalah. Jadi kalau ada orang datang ke dokter, ngomong, ditanya dokter, mengapa kamu di sini dadap? Dadap, kamu kok ke sini ada apa, dadap? Pak dokter gitu kan. Iya, sakit perut. Perut saya sakit dok, itu namanya ada masalah. Baru bertanya, mengapa kamu sakit perut? Nah, itu. Tapi kalau dadap itu datang ke dokter, kemudian nggak ada apa-apa, terus dokternya beritanya, mengapa kamu sakit? Itu kan dokternya dokter gendeng itu. Nggak ada apa-apa kalau ditanya. Dia ngomong dulu bahwa saya itu sakit perut. Itu namanya dia ngomong adanya masalah. Baru kemudian ditanyakan. Riset di negara kita itu aneh. Tidak ada masalah, dibuat namanya rumusan masalah, isinya pertanyaan. Padahal pertanyaan itu nggak ada masalah apa-apa. Inilah yang perlu. Ini state of the art di sini. Nah, kemudian kaitannya dengan state of the art, itu kaitannya dengan ini. Ini. Dan kaitannya nanti dengan ini. Ini. Urutannya begini ya. Jadi kalau di sini sudah mengatakan bahwa penelitian saya ini adalah penelitian baru yang orang lain belum ada yang meneliti, dibuktikan di sini. Dibuktikan di dalam literatur dari jurnal dan dari buku referensi, dari buku-buku yang sudah dipublis oleh penerbit yang kredibel, setidaknya kalau untuk tesis ya minimal lima lah ya. Kalau untuk disertasi, minimalnya saya kasih target itu. Kalau disertasi itu ya. Saya dulu waktu di UNPAD di target itu. Minimalnya 20 jurnal. Kita tidak tahu. Saya belum lihat ini ya. Apa namanya panduannya di UNPAD. Nanti kita lihat ya. Nah, ini dia harus menelusur. Dia harus membaca jurnal-jurnal ilmiah yang dipublis oleh publisher yang kredibel dan juga buku-buku hasil riset, buku monograf dan buku referensi yang dipublis oleh publisher penerbit yang kredibel untuk membuktikan bahwa state of the art itu ada buktinya. Saya sudah membaca riset ilmiah dari Adrianto. Misalnya begitu, judulnya bla 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 bla. Temuannya bla 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 bla. Kesimpulannya begini. Dan itu berbeda dengan penelitian saya. Kedua, saya membaca riset yang dimuat di jurnal X riset dari, misalnya lagi dari Yudi Setiani. Judulnya ini, masalahnya ini, temuannya ini, kesimpulannya begini, dan itu berbeda dengan riset saya. Dan seterusnya. Itulah bukti ketika si peneliti membuat state of the art di pendahuluan. Kemudian, isinya apa yang kedua? Yaitu konsep dan teori atau hukum alam. Apa yang digunakan untuk membeda masalah itu? Nah, ini yang saya sebel sekali sampai sekarang ini. Bimbingan saya akhirnya muter-muter dengan keruk-keruan begitu. Jadi, istilah terutama V itu, dia itu membuat diktat. Diktat tentang konsep dan teori itu. Saya bilang, untuk apa kamu mengajari saya? Saya sudah tahu semua kayak gini-gini. Untuk apa? Penting yang begitu itu. Kok kamu bikin diktat untuk saya? Cengar-cengar saja dia. Terus bagaimana, Prof? Begini. Ini, kan kamu ngomong di sini, ini kan akademik problem. Akademik problem itu, itu ada konsepnya, ada teorinya. Ada teorinya. Nah, konsep dan teori itulah yang kamu bedah di sini ini, konsep dan teori ini, kalau eksak hukum alam ya, ini kamu pakai untuk membedah masalah ini. Jadi, bukan kamu bikin diktat. Sehingga akademik problem ini secara saintifik, artinya secara konsep dan teori, kalau saya ngomong saintifik itu, ngomong konsep, teori, data ya. Artinya secara saintifik, akademik problem itu terpetakan. Jadi, bukan kamu bikin diktat untuk materi kuliah. Untuk apa? Tidak penting itu. Nah, inilah makanya tadi saya katakan, ketika mahasiswa pada literatur review, itu dia malah mengutip peraturan penundangan, langsung saya coret besar. Saya garis merah besar. Saya suruh buang semua itu. Karena itu tidak ilmiah. Karena produk perundang-undangan itu, itu bukan produk ilmiah. Itu produk punya orang senayan sana, sama pemerintah. Yang banyak juga yang salah. Itu produk politik namanya. Semua peraturan perundang-undangan itu adalah produk politik. Nah, yang produk ilmiah itu adalah novelty dari satu riset ilmiah itu. Dan itu dari mana? Dari jurnal, dari buku monograf, dan dari buku referensi. Nah, yang ketiga itu, bagaimana peneliti mengembangkan kerangka berpikir untuk menjawab masalah penelitian tadi ini, akademik problem itu, berdasarkan konsep dan teori, atau hukum alam itu. Jadi, isinya literatif itu, itu saja sebetulnya. Tiga saja. Tidak usah muter-muter. Nah, kemudian yang bab tiga ini adalah, sebetulnya itu metode mengumpulkan data dan alisnya saja. Tapi di sini juga banyak yang ngasih kuliah saya. Saya selalu buang semua itu. definisi tentang metodologi adalah data sekunder adalah data primar. Itu apa kayak gitu-gitu? Kan dia cukup ngomong, untuk menjawab akademik problem ini, pendekatan saya adalah kuantitatif, kalau kuantitatif. Pendekatannya adalah kualitatif, kalau kuantitatif. Saya akan cari data dengan cara begini, instrumennya begini, data yang saya pulih ini. Data kalau sudah terkumpul, saya analisis dengan begini. Udah gitu saja. Kemudian, hasil dan pembahasan itu, wah ini yang banyak laporan kantor itu. Jadi, dia itu hanya memaparkan data. Titik. Kalau hanya ini, ini namanya laporan jurnalistri. Namanya laporan wartawan tadi. Kalau ingin menjadi ilmiah, maka dalam bahasa Inggris namanya ada research and discuss. Jadi, hasilnya dipaparkan, kemudian didiskusikan. Bahasa kita pembahasan. Bahasa Inggrisnya namanya discuss. Didiskusikan. Didiskusikan dengan apa? Didiskusikan dengan konsep dan teori. Lagi-lagi, konsep dan teori. Maka di kepala para ilmuwan, mahasiswa yang kuliah itu, maka konsep teori itu makanannya. Makanannya itu. Di kepalanya isinya itu saja. Nah, ini dengan menggunakan logika deduktif dan induktif. Ini apa lagi? Jangan-jangan tidak mengerti ini. Ya, repot. Kalau seorang ilmuwan tidak mengerti logika, ya susah juga. Kita mau ngomong apa? Karena logika itu adalah ilmu berpikir benar. Nah, kalau tidak mengerti, ya bagaimana? Ya, tidak ada. Tidak benar semua. Kebalikan. Kalau orang berpikir menggunakan logika, maka hasil berpikirnya disebut logis. Kalau orang berpikir tidak menggunakan logika, maka hasil berpikirnya disebut ilogis. Terjemahannya dungu pikir atau pandir. Nah, orang-orang disini karena tidak mengerti logika, akhirnya hasil berpikirnya banyak yang dungu pikir itu atau pandir itu. Nah, ini kan lewat juga ini. Nah, kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu yang banyak sekali itu berupa ringkasan. Ini kemana itu? Ringkasan dari bab empat. Ini kan kacau ini. Kesimpulan itu adalah jawaban dari ini. Dari pendahulannya, dari akademik problem itu. Problemnya itu apa? Kemudian pertanyaannya apa? Itu jawabannya di sini. Jadi jawaban masalah itu, itulah kesimpulannya. Di sini. Dan itu harus berupa novelty tadi. Atau novelty itu. Kalau akhirnya jawabannya itu hanya mengulang-ulang dari untuk apa? Diting, ngabisin duit, ngabisin tenaga, ngabisin uang. Itu tidak penting. Nanti masuk bak sampah itu. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini hanya logika saja. Jadi fenomena alam yang kabur, tidak jelas, membingungkan rupat itu. Kemudian disorot ini dulu, langkah pertama. Terus data dikumpulkan. Datanya dikumpulkan, terus nanti dijawab. Nanti apa temuannya? Yaitu konsep baru, teori baru, pemaklan baru, teknologi baru. Nah, inilah hasil dari state of the art. Itu ini. Hasilnya ini. Ini hasil state of the art. Nah, ini misalnya ini. Orang sakit kena COVID-19. Apa vaksinnya? Nah, ini kan ruwet. Orang tidak mengerti, kan? Nah, oleh karena itu, jadi orang sakit itu kemudian disorot dulu dengan konsep dan teori sakit. Kemudian data virus menyintas dikumpulkan, amati, lakukan eksperimen. Nah, kemudian ketemu novelty-nya. Oh, ini vaksin yang cocok Sinovac. Nah, vaksin merah putih baru masih diriti ya. Vaksin Nusantara ini juga masih diriti. Tapi enggak apa-apa. Itu upaya riset itu harus kita hargai ya. Hanya bahwa di situ ada kepentingan yang mereka berantem sendiri itu, yang Nusantara ini ya, itu yang kita sayangkan ya. Ini kerja ilmiah, kemudian dicampur aduk dengan kepentingan politik. Kapan pinternya negara kita? Kapan majunya kalau begitu ya? Oke ya. Nah, ini misalnya ini. Ini di dunia abisi negara, ini kan termasuk pemerintahan, ini kan jaruat. Contohnya ini, ada dana, 323 triliun dana desa dikucurkan. Tapi 15 juta penduduk masih miskin. Nah, kan itu rupat itu. Kan membingungkan, orang enggak tahu jawabannya itu. Nah, kayak itu diteliti, itu benar. Nah, oleh karena itu konsepnya apa? Dan nanti kalau ngomong riset begitu, orang lain belum melakukan peteritian ini, ya, itu namanya state of the art. Kemudian sorotlah dengan konsep teori tentang public finance, tentang keuangan negara dan kemiskinan, data penduduk miskin digumpulkan, diamati, first tangent itu adalah dipahang di bahasa Jerman ya. Eksperimen, oh enggak bisa ya? Kalau dana desa, bagaimana eksperimennya? Oh, bisa. Dengan kuasi bisa, kalau mau. Kuasi eksperimen. Analisis. Nah, apa nanti norveennya? Enggak tahu saya, karena belum di riset. Contoh lagi misalnya ini, ya. Misalnya, ini data, ya. Data pemerintah Jokowi ini, wah, apa ya ini ya? 14 tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia itu turun. Ini data tahun 2020, ya. Mengapa? Ini pertanyaannya. Jadi, ini masalah. Ini masalah. Nah, ini baru pertanyaan. Begitu. Jangan tiba-tiba bertanya. Enggak ada masalah apa-apa, kok bertanya. Nah, ini masalah. Ini bertanya. Mengapa indeks demokrasi terus turun di masa pemerintahan Jokowi? Nanti sorotlah dengan konsep teori dengan demokrasi. Data praktek demokrasi dikumpulkan, amati, first day-end. Nah, novelty-nya apa? Belum tahu kita, belum pernah teliti ini. Tantangan ini, ya. Misalnya ini, saya lihat data itu, ya. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Politali Abu, Maluku Utara itu rendah. Hanya 59 ini. Jadi, di sana masih banyak orang, ya, sekolah. Karena IPM itu kan tiga, indikatornya, ya. Yaitu sekolahnya itu tinggi atau rendah. Yang kedua, kesehatan. Itu banyak orang mati apa enggak, itu kan. Yang ketiga itu adalah tingkat pendapatannya itu tinggi atau rendah. Kalau ini, ini berarti di sana itu, ya. Jadi, yang buta huruf juga tinggi. Yang anak-anak yang lahir dan ibu yang lahirkan juga banyak yang mati. Kemudian pendapatannya juga rendah, miskin. Nah, itu mengapa? Nah, itu diteliti. Orang belum tahu jawabannya. Itu diteliti. Ya, titik. Konsep teorinya tentang HDI itu apa, semua di-medek apa. Data pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Itu nanti dikumpulkan. Amati. Lakukan pemahaman, kestahian, analisis. Nah, jawabannya itu novelty-nya apa. Itu ya. Ini jadi state of the art-nya nanti terjawab di situ. Tuh ya. Nah, ini memprovokasi saja ini ya. Pada Pak Adrian dan teman-teman juga termasuk SWS2-S3 ya. Saya menjengkelkan itu ya. Laporan, apa namanya, penelitian itu yang saya baca, angkanya sangat tinggi sekali, mungkin 90 persen. Ya, itu ini saja. Hanya berupa laporan dinas, atau laporan kantor, laporan monef, laporan jurnalistik, laporan fitur, laporan jalan-jalan. Jadi dia jalan-jalan ke mana, ke desa, ke kesempatan, dilaporkan semua. Nah, itu. Apa itu? Masa kayak gitu? Dia katanya riset, tanya riset. Apa itu? Kemudian ini, naskah policy brief. Wah, ini dia maunya ideal dia itu. Jadi dia tahu ada masalah memang ya. Tetapi, kemudian dia bikin asumsi-asumsi, bikin satu program-program perencanaan untuk mengatasi masalah itu tanpa melakukan satu riset ilmiah. Jadi dia ngarang aja begitu. Jadi kayak tadi, ada masalah kemiskinan begitu. Kemudian dia bikin satu naskah yang sistematikanya itu kayak tesis, satu disertasi begitu. Maka dia ngomong, wah, kemiskinan ini harus diatasi dengan cara begini, dengan begini, dengan begini, 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 begini. Itu karangnya dia sendiri semuanya. Ya, basisnya hanya asumsi dan retorika. Nah, itu riset kayak gitu, itu disebut namanya naskah policy brief. Jadi naskah usulan kebijakan. Nah, kemudian ada lagi naskah ini. Ya, sistematikanya kayak tesis. Kayak disertasi. Tapi isinya adalah kampanye, kalau presiden itu, yang mirip-mirip ini. Kemudian yang saya sergi ini adalah laporan riset and development abal-abal. Jadi dia seolah-olah itu bikin riset, ada development, ada uji coba, ada begini, ada begini. Tapi itu semua fiktif. Nggak ada uji cobanya, tidak ada apa-apanya. Tapi pikirannya dia sendiri. Tapi dia sebut katanya adalah riset and development. Nah, itulah ya. Nah, itu yang mudah-mudahan ya. Ini khususnya untuk mahasiswa S2, S3 ya, di UT ini. Ini enggak bikin kayak ginian ini. Ini jangan diterusin ini. Ini kalau saya periksa itu, mungkin sekitar 20 persen itu. Di antara ini nih. Kalau enggak laporan dinas, ya laporan WONEF, laporan jurnalistik, laporan feature, naskah proses brief, atau naskah kampanye calon presiden atau kepala daerah, atau laporan riset and development abal-abal. Nah, ini nih. Supaya ini ya. Oke, saya kira gitu ini ya Pak Adrian ya. Silakan. Kembali kepada Pak Adrian. Baik, terima kasih Prof. Hanif. Cukup panjang penjelasan dan memang seperti inilah ilmiah begitu ya. Karena kalau di potong-potong, tidak ketemu begitu hasilnya. Jadi memang harus detail penjelasannya. Dan silakan teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Prof. Hanif. Bisa raise hand atau chatting. Sambil menunggu, ini saya izin bertanya dulu Prof. Boleh Prof saya bertanya Prof? Oh iya, monggo-monggo. Diskusnya saya. Tadi saya segera akademia, tadi kan pelatuh, itu kita hidupkan. Oke, baik Prof. Jadi tadi ada yang menarik Prof. Yang saya catat Prof. Ada perbedaan knowledge dengan science, Prof ya. Nah, memang kalau berkaitan dengan science itu kan kita ada jelas, ada metodologi dan sebagainya. Nah, ketika knowledge Prof, knowledge ini kita konteksualisasikan gitu Prof ya, ke dalam preable, apakah itu bisa disebut dengan konsep Prof? Oke, ya. Jadi kalau konsep itu kan sebetulnya bebas. apakah itu di knowledge, apakah itu di science, apa di filosofat, itu bebas ya. Jadi konsep itu bebas. Hanya begini, konsep yang sudah, yang ada di science, itu adalah konsep yang sudah di verifikasi. Nah, kalau konsep pada knowledge, itu antara dua. ada yang sudah di verifikasi, ada yang itu menjadi pengetahuan umum, yang seringkali salah kaprah. Seperti contoh. Jadi orang di desa saya, itu kalau ada orang membeli sepeda motor, orang kampung bilang begini, oh Pak Hanif membeli Honda katanya. Padahal yang saya beli itu Yamaha. Apakah itu salah? Benar menurut knowledge. Tapi salah menurut science. Contoh lagi, orang Jakarta misalnya. Orang Jakarta datang ke rumahnya Pak Drian. Ditanya. Pak, Alin misalnya gitu. Tadi ke sini apa? Naik busway katanya. Orang luar negeri yang mendengar kata-kata itu, kepalanya bingung itu. Kok ada orang naik busway ya? Dan bisa sampai ke tempatnya rumah Pak Drian. Bingung nggak kira-kira Pak Drian? Iya, bingung. Ada orang naik busway bisa sampai ke rumahnya Pak Drian. Gimana itu? Basway itu kan jalan bus. Masa dinaiki bisa sampai ke rumahnya Pak Drian? Iya. Padahal yang betul jawabannya bukan begitu. Saya naik bus Transjakarta. Iya kan? Iya. Pertanyaannya, apakah Pak Ali tadi menjawab begitu salah? Benar. menurut knowledge. Karena semua orang ngomong begitu. Tapi salah menurut sains. Makanya, di dalam penentuan konsep dan sains, maka harus ada langkah namanya verifikasi. jadi harus jelas jadi harus jelas definisi konsepnya dan definisi operasionalnya. Oke Pak Adria. Baik, terima kasih Prof. penjelasannya dan perbedaan antara sains dan knowledge. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, kalaupun tidak saya bertanya terus. Karena saya sangat menarik dan saya harus banyak belajar sama Prof. Hanif ini. Dan kalau boleh bercerita, Prof. kan alumni UT ini, Prof. Sekalian mumpung bisa disiarkan secara online, Prof. Bagaimana tipsnya, Prof? Oh ya, menarik ini ya. Ini sering. Juga memprovokasi juga ini kepada semua masa UT ini ya. Jadi begini ya. Saya ini sebetulnya ya, apa ya. Dari sisi kesempatan sekolah itu seandainya tidak ada UT. Mungkin saya juga tidak bisa mengembangkan diri sampai menjadi profesor. Jelas, kalau tidak ada UT. Mengapa begitu? Karena saya ini tinggal di desa. Saya di desa di Kabupaten Demak dan itu bukan di kota Demaknya ya. Tapi di desa, di Kecamatan Sayung. Kemudian nama desa saya namanya Loireng. itu desa yang cukup jauh. Kira-kira kalau dari kota Semarang itu sekitar berapa kilo ya? 16 kilo lah. Nah, kemudian saya, sekolah saya ini agak muter-muter ini ya. Memang muter-muter, bukan agak muter-muter. Jadi orang Demak itu sangat terkenal sampai sekarang itu religius. Dan NU. Jadi begitu lahir langsung NU. Kayak orang Madura. Kayak orang Madura, Pak Atwi begitu lahir langsung NU dia. Ketika ditanya begitu ya, orang Madura itu ditanya ya, agamamu apa itu ya? Agamaku NU. Jadi agamanya NU. Sama dengan daerah saya. Nah, tradisi di daerah saya itu kalau lulus SD itu ya, itu semua kepesantren. Jadi nggak ada yang sekolah sekolah umum. Tidak ada. SMP itu bahasa di sasanya namanya sekolah umum. Kalau ada yang sekolah umum itu pasti dikena buli. Kena buli masyarakat. Karena dia nanti sekolahnya sekolah umum. Sekolah umum itu konotasinya di masyarakat di daerah saya itu sekolah Belanda. Sekolah untuk mendidik pamong peraja, pangreh peraja, mendidik amtenar-amtenar Belanda, yang jauh dari agama. Sehingga kena buli. Sehingga hampir semua anak di desa saya itu, seangkatan saya itu, semua sekolahnya di sekolah tidak umum. Yaitu di pesantren itu. Bukan di sekolah umum. Saya juga ikut pesantren. Saya di pesantren. Saya lima tahun saya di pesantren. Belajarnya, belajar itu. Belajar kita bundul itu. Jadi, enggak ada topinya. Bundul. Nah, kemudian saya itu lima tahun di pesantren. Kemudian tiba-tiba saja ada masalah di pesantren yang kemudian saya keluar. Setelah keluar, saya kemudian bingung. Bingung mau sekolah apa ini. Mau ke pesantren lagi, saya kepengen cari suasana baru. Akhirnya, saya pindah di SMP. Jadi sekolah umum. Yang semula enggak sekolah umum, jadi sekolah umum. Akhirnya, saya di sekolah umum di Kota Semarang. Dan itu, saya langsung masuk kelas 3. Karena saya kalau masuk kelas 1 lagi kan saya paling gede nanti. Saya masuk kelas 3. Kepala sekolahnya bilang gini, udahlah. Kalau kamu memang bisa ngikuti pelajaran, saya kasih waktu 3 bulan. Kalau enggak bisa masuk selama 3 bulan, kamu enggak bisa ikut pelajaran di kelas 3 ya. Bisa keluarkan. Waduh, saya sedih itu. Wah, saya itu akhirnya saya itu belajar itu ya. Mulai habis maghrib sampai jam 1 malam itu saya. supaya saya enggak dikeluarkan. Saya sedih banget itu. Tapi Alhamdulillah ya, karena saya belajar keras itu semua buku-buku SMP yang kelas 1 kelas 2 itu saya beli di buku di Tokolowa di Pasar Juwar Semarang itu ada pasar buku bekas. Itu saya beli semua ini. saya pelajari terus itu lama-lama ngerti juga. Yang paling susah itu kan ilmu ukur sama aljabar. Tapi lama-lama saya ngerti juga. Ada X kuadrat, ada AP, dan emangnya itu. Lama-lama saya ngerti. Akhirnya saya lulus. Kemudian saya mendaftarkan di SMA di Semarang. Juga STM pembangunan. itu sekolah favorit waktu itu. Tahun-tahun 80-an. Eh, tahun 70 sekian. Saya lulus SMP tahun 76. Jadi tahun 77 itu saya masuk SMA Semarang, STM bangunan. Jadi terima dua-duanya. Hanya ibu saya ngomong gini, Nif, kamu itu sekolah di Semarang itu jauh. Kalau kamu di SMP itu kan hanya sekali, ongkosnya sekali maksudnya. Tapi kalau kamu di SMA atau di STM itu ongkosnya tiga kali. wah itu terlalu banyak ya, ongkosnya terlalu banyak. Kamu sekolah ini aja deh, di SPG saja. Disuruh sekolah SPG. Karena nanti kalau sekolah SPG kamu langsung jadi guru. Karena ibu saya terpengaruh dengan seorang guru yang kos di rumah paman saya. Paman saya itu kepala desa. Ada dua guru baru begitu kos di rumah paman saya yang kemudian mempengaruhi ibu saya. Akhirnya ibu saya ngomong begitu. Jadi kamu kalau kamu sekolah di SMA nggak kasih uang. STM nggak saya kasih uang. Tapi kalau kamu sekolah di SPG boleh. Yaudah lah, daripada kira ada mungkin 5 kilo kalau saya tembuk dengan naik sepeda itu perlu waktu satu jam. Kalau lagi musim penghujan itu saya jalan kaki itu bisa tiga jam. Baru sampai SD yang saya tempat mengajar itu. Nah dari situ nah ini menarik ya. Jadi kalau di antara teman-teman yang pendengarnya ada yang jadi guru ya. jadilah guru seperti guru saya. Waktu pengukuan guru besar saya itu saya ini saya undang. Pada waktu saya sekolah SPG lulus guru yang baik sekali dengan saya itu ngomong dengan saya begini. Dia guru bahasa Indonesia. Namanya Pak DRS Gumiyarso. Dia ngomong ini Nif kamu nanti meneruskan apa enggak? Nah saya jawabin ini waduh saya itu sudah bisa lulus SPG ini sudah Alhamdulillah maunya sih kepengen meneruskan Pak Gum. Tapi ya ibu saya enggak mungkin lah memberikan ongkos kepada saya karena adik saya masih ada enam. Saya bertujuh ya. Masih ada enam lagi itu perlu ongkos. Enggak mungkin lah. ada kalimat itu yang memotivasi saya untuk kuliah itu begini. Nif kamu itu kalau hanya menjadi guru SD maka otak kamu itu sisa banyak katanya gitu. Ini guru saya. Sampai sekarang masih ingat saya. jadi otak kamu kalau kamu pakai untuk mengajar SD itu sisa banyak. Jadi sayang kalau kamu itu enggak meneruskan kuliah. Jadi coba deh nanti kamu pikirkan setelah kamu jadi guru nanti kamu cari supaya kamu bisa kuliah lagi. Supaya otak kamu itu dipakai yang pas gitu loh katanya begitu. Ya terima kasih Pak. Wah ternyata kalimat itu itu mengiang-iang terus di kepala saya itu. Jadi saya saya itu sambil mengajar jadi guru SD itu saya itu melamun begini ya. Kapan saya bisa kuliah itu ya. Sehingga saya itu otak saya bisa pakai yang pas seperti yang sampaikan sama Mbak Gumya. Eh dilalah otik dibuka gitu cerita tanya Pak Adrian. Wah langsung saya daftar. Wah ini dia. Saya ini. Saya bisa kuliah ini. Saya daftar akhirnya. Waktu itu kan pakai tes. Karena UT waktu itu dimasukkan di perintis tiga ya. Jadi waktu itu kan perintis satu itu UI, UGM, kemudian PUNER itu masuk perintis satu. Kalau perintis dua itu ya kayak apa dulu itu UNPAT macam-macam itu kayaknya ya. Usuh itu masuk perintis dua. Kemudian yang perintis tiga itu IKIP. Nah IKIP itu UT masuk di perintis tiga. Jadi saya tes ya ada ribuan orang yang ikut tes kemudian diumumkan di koran nama saya ada. Wah seneng sekali saya. Jadi saya masuk. Nah karena saya itu memang tadi termotivasi yang sangat kuat untuk bisa kuliah lagi dan tadi kata guru Bahasa Indonesia saya saya supaya bisa menggunakan otak saya yang pas itu maka saya serius saya. Jadi saya belajar itu pakai modul belum ada internet belum ada kayak gini webinar ada web ada tuton enggak ada. Hanya ada TTM diundip waktu itu jadi per semester itu ada berapa kali ya? Ada tiga kali kalau enggak salah. Ada TTM utorata muka dengan dukungan diundip itu ada sama manfaat betul. Karena saya serius belajar maka nilai saya tidak ada yang C enggak ada D apalagi jadi nilai saya itu A B A B A B begitu. Nah kemudian saya akhirnya seringkat cerita saya sebagai lulusan terbaik untuk angkatan pertama dan saya kemudian diminta oleh Prof. Atwi waktu itu untuk kebetulan Prof. Atwi itu temenan baik dengan tante saya. Nah kemudian saya disuruh masuk untuk menjadi dosen di UT itu. Terus saya keluar dari guru dari PNS dari guru SD itu saya keluar karena saran dari Kepala Baikian Kepegawaian Pak Ripangi waktu itu dia bilang katanya gini aja Mas Hanif ini kan diangkatnya sebagai dosen itu kan per 1 Maret 92 nah nanti Mas Hanif itu minta berhenti sebelum itu karena kalau kalau nanti overlap itu nanti dua-duanya ditolak di BAKN waktu itu bukan BKN ya BAKN yaudah satu-satu saja jadi saya akhirnya minta per 1 Januari 92 saya minta sudah berhenti sebagai PNS itu ceritanya nah setelah saya masuk di UT ini memang ini pengalaman saya ya orang pribadi ya tepat apa nggak tepat saya nggak ngerti ya saya itu waktu itu dosen UT itu kan S1 lusen S1 tugasnya itu lebih banyak disuruh mencari dosen untuk apa untuk menjadi penulis modul dan penulis soal jadi awal-awal itu saya tugasnya sama dengan yang lain jadi di UT waktu itu tidak ada yang namanya kaprodi nggak ada kajur nggak ada yang ada hanya dekan dengan pembatu dekan aja yang lain dosen semua itu dengan tugas mencari dosen tugasnya mencari dosen jadi dosen UT itu dan sisa-sisanya sampai sekarang masih tugasnya mencari dosen termasuk Andri juga begitu kan tugasnya mencari dosen nanti yang PPK bisa itu kan mencari dosen luar jadi nah saya waktu itu sudah protes sebetulnya dosen kok kayak begini dosen apaan nah terus akhirnya mulai ada prodi mulai ada jurusan itu kalau ingat saya tahun 94 itu mulai ditata mulai di prodi dan kemudian saya juga diberi kesempatan untuk mengajar di pusat-pusat tutorial angkatan udara di apa namanya di halim jadi kerjasama dengan angkatan udara dengan ambri jadi ada polisi ada angkatan darat ada angkatan udara ada angkatan laut itu itu ada ada dua pusat yang pertama di seskual di cipulir yang kedua itu di di halim perdana kesuma nah saya kemudian diberi tugas oleh dekan saya Pak Waskito dan semua dosen fisik juga diberi tugas untuk memberikan tutorial di sana nah mungkin karena saya itu bekas guru ya saya bisa mengajar kepada mereka mereka itu orang-orang hebat semua diantaranya ada Jenderal Hindro Priono ada Jenderal Harisabarno ada Jenderal Wiranto ada Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono itu murid saya semua ada Ibu Linda Agum Gumelar ada Jenderal Samsir yang kepala Bais ya ada Jenderal Adari itu murid saya semua nah jadi waktu itu saya mengajar mereka nah mungkin karena saya guru sehingga mereka itu semacam apa ya ada kecocokan begitu lah ya dengan saya sehingga saya diminta untuk menjadi dosen privat di rumahnya termasuk di rumahnya Bu Ani SBY di rumahnya Pak Jenderal Hindro Priono itu saya menjadi dosen privat juga Jenderal Sugiono yang Pangkostrat itu di Cibur Pernama gitu ya nah disitu sehingga saya dikenal sebagai dosen yang memang mengajar yang lain masih dosen pencari dosen nah saya dosen yang mengajar saya nah kemudian saya tahun 96 saya diberi tugas belajar ke UI ambil S2 di UI nah sambil saya tak mengajar disitu saya tetap mengajar saya saya tak mengajar di Cipulir di SESKOAL itu kemudian juga di Halim saya tak mengajar dan kemudian ada satu komunitas baru di UI itu dari berbagai macam perguruan tinggi dari dosen UI sendiri juga ada ada dua dari UKM juga ada ada dua dari UNDIP ada satu ada UNHAS banyak dari perguruan tinggi perguruan hebat-hebat semua tetapi ini lulusan UT punya kelebihan disini kelebihan jadi cara belajar di UI itu kan lebih banyak tugas lebih banyak diberi tugas tugasnya suruh meringkas atau melakukan review literatur yang buku-buku bahasa Inggris nah dibagi Caperi ini Hanis Caperi ini Apa Ganung Caperi ini Anwar nah teman-teman itu yang dari perguruan tinggi non-UT ini telat jadi kalau sudah seluruh presentasi itu bingung nah saya itu duluan mengapa saya duluan karena saya sudah biasa membaca nah mereka itu kan ilmunya ilmu mendengar kuliahnya mendengar nah saya kuliahnya membaca jadi ketika saya diberikan buku saya langsung saya bisa saya baca dalam waktu mungkin dua hari tiga hari ya kira-kira empat hari gitu lah selesai saya bisa ringkas saya bisa bikin ya power point kalau sekarang lah zaman itu ya hanya itu materi untuk presentasi ya nah dari situlah kemudian teman-teman saya itu kemudian mengajak saya riset mengambil riset-riset di Dirjen Dikti jadi saya mulai tahun 97 saya sudah mengajukan proposal dengan teman-teman itu teman-teman kuliah saya untuk mengambil skema hibah bersaing pertama kali saya sebagai anggota tapi setelah saya ngerti oh begini aja saya bisa deh kemudian tahun berikutnya saya sebagai ketua dan diterima nah dari situlah maka istilah state of the art itu adalah dari Dikti karena panduan Dikti itu begitu coba aja nanti Pak Antriya nanti dibuka yang panduan Dikti itu itu kan ada kan state of the art kan nah tapi orang utama tidak ada yang tahu itu karena gak pernah dapat dibah bersaing kalau saya potong dulu Prof ya oh iya iya pertanyaan makin mendekati Andrew Time ini makin banyak pertanyaannya Prof oh gitu silahkan ini dari ini dari Enda Widati Sutikno oh iya Prof mohon izin bertanya untuk penelitian disertasi mana yang lebih dulu ada masalah ada masalah lalu mencari topik terkait atau topik dahulu baru masalah mohon penyelesaian Prof dari Ibu Enda Widati Sutikno pertanyaan saya ya apakah sudah membaca buku-buku metrologi ilmiah atau belum kalau sudah membaca apakah ada di dalam buku itu bahwa penelitian dimulai dari topik nanti nanti tolong dibaca bu ya tapi sudah saya beri jawabannya tidak ada semua buku metrologi ilmiah metrologi penelitian ilmiah semua buku yang saya baca kecuali nanti menemukan saya ingin tahu buku apa judulnya dan akan saya kritik habis nanti pengarangnya saya lanjut ini pertanyaan dari mudah-mudahan ini Ibu kalau melihat dari struktur namanya Audi Yundani halo Pro bagaimana proses membangun state of the art yang baik menarik dan apa ini berterima maksudnya dapat diterima mungkin ya jadi bagaimana membuat state of the art itu yang menarik kira-kira gitu dan dapat diakui kira-kira begitu monggo Pro state of the art itu gak perlu menarik itu hanya sebuah pernyataan aja kan itu kan pernyataan bahwa penelitian saya ini penelitian baru yang orang lain belum ada yang meneliti itulah namanya state of the art itu di pendaluan cukup ngomong itu aja kalipatnya di sekarang lah yang baik tapi intinya itu nah itu nanti dibuktikan di bab dua di literatur review itu di kajian perstaka itu nah di bab dua itu nanti buktikan ya membuktikan minimal kalau itu untuk tesis ya ini sementara ini lima jurnal tetapi kalau untuk disertasi minimal 20 jurnal ya disitu dibuktikan bahwa orang lain meneliti masalah yang mirip-mirip dengan saya judulnya ini ya masalahnya ini judulnya ini kemudian temuannya ini ya kesimulannya ini dan ini berbeda dengan kepunyaan saya dengan penelitian saya yang kedua begitu lagi ketiga begitu lagi kelima begitu lagi untuk tesis kalau untuk diceratasi sampai 20 itu ya itu ngomong begitu semuanya jadi disitu si peneliti mengatakan bahwa berdasarkan ya 20 ya publikasi di jurnal ilmiah yang berreputasi ya penelitian dengan masalah seperti masalah yang sateliti ini ya itu tidak ada yang sama dengan penelitian saya itu aja insinya ya sudah sangat diterima ya mungkin izin saya tambahkan prop jadi Bu Audi ya untuk membuat state of the art itu kita dimulai dari tahun yang pertama tahun yang belakang jadi tahun 1980 dulu kemudian 81 82 jangan dibalik 2020 81 nya dibawah itu betul 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 ya silahkan betul betul oke saya lanjut prop ya ini masih banyak nih prop menjelang saya lanjutkan dari ibu ibu ini sepertinya ya kalau dari namanya ini tapi belakangnya nama siapa Nikasmat ibu Uru Linawati Nikasmat prop saya bertanya dalam proposal artikel mungkin maksudnya TIPO antar penelitian maupun tesis atau desertasi haruskah tiga gap untuk menemukan novelty jadi inti pertanyaannya ketika untuk menemukan novelty itu apakah ada tiga gap yang mendukungnya prop oh beda ini ya ini beda beda bab ini buruli ini kan dosen visif ini kalau ngomong gap itu ngomong akademik problem jadi beda kalau ngomong state of the art itu ngomong bahwa akademik problem itu belum ada orang yang meneliti persis sama dengan penelitian saya saya peneliti jadi itu beda jadi bukan tiga gap 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 itu bahasa saya itu kan bahasa buku gap antara yang seharusnya dengan yang senyatanya antara dal solon dengan dal saint itu kan bahasa buku kalau bahasa saya itu adalah satu fenomena alam semesta ini yang ruwet yang membingungkan, yang misterius yang belum tahu jawabannya siapapun itulah yang diteliti itu namanya masalah kalau state of the art itu lalu ngomong bahwa akademik problem itu orang lain saya akan meneliti dan orang lain belum ada yang meneliti itu state of the art itu disitu oke saya izin juga menambahkan untuk Ibu Ruli ini pakai bahasa buku yang dikatakan oleh Probe tadi kalau riset gap itu gap itu sebetulnya satu sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan jangan membuat masalah jadi riset gap itu ada tiga ada theoretical gap kemudian ada epidient gap kemudian ada empiric gap critical gap itu berdasarkan teori yang sudah ada itu kita kritiki seperti yang dikatakan oleh Probe tadi kemudian evidence itu ada perbedaan fenomena dan sebagainya itu bisa riset gap juga atau dari empiris dari hasil penelitian nah kira-kira gitu Ibu Ruli semoga bisa menjawab Ibu Ruli ini sesuatu yang berbeda kira-kira gitu ya betul saya lanjut nih Probe ini ada satu lagi Probe terakhir yang terakhir nih Probe karena waktu kita sudah lewat 10 menit ini mengganggu jam diserhani Probe dari Vera N Probe bagaimana langkah awal yang harus dilakukan dalam pencarian akademik problem untuk tesis Oke akan ada problem itu ada di sekitar kita jadi ya kita itu begitu keluar dari rumah bahkan ya duduk seperti ini ya itu kalau kita peka ya kalau apa namanya norani bahkan juga logika kita akal kita itu peka itu sudah ketemu dengan sekian masalah karena dunia itu penuh dengan masalah jadi dari mana kita dapatnya ya kita peka aja melatih kepekaan kita aja kita ketemu di jalan misalnya keluar dari rumah ini ada sampah yang menumpuk itu sudah masalah akademik ya bisa ditarik dari namanya public services ya begitu juga kita kemudian naik bus Transjakarta itu ya disana kemudian banyak orang yang mengantri gak keruk-keruan ya bahkan jatuh nah itu sudah ketemu dengan akademik problem kalau kita jalan-jalan ke desa ketemu dengan banyak orang miskin ya ketemu dengan banyak pengangguran itu adalah akademik problem dan seterusnya dan seterusnya ya tinggal kita peka apa enggak aja kalau kita peka itu waduh tumpuk akademik problem di depan kita itu tapi bagi mereka yang gak peka ya enjoy-enjoy saja lah itu ya gak ada masalah apa-apa no problem cirinya seorang ilmuwan itu adalah tadi ya punya norani dan logika yang peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa itu cirinya ya kemudian timbul namanya kurositi ya rasa ingin tahu dengan secara secara ilmiah itu itu bedanya disitu tapi bagi mereka yang yang enj-enj-enj-enj-enj yang gak ada masalah dunia gak ada masalah enak semua oke baik prob terima kasih prob penjelasannya prob ini waktu kita sudah lewat lumayan banyak prob untuk terakhir prob mohon closing statement ya prob sebelum saya nanti mengakhiri untuk apa dari kegiatan state of doubt ini apa prob kira-kira closing statement yang pas untuk kita sebagai peneliti baru katanya prob oh iya jadi intinya begini ya yang namanya riset ilmiah tadi saya katakan bahwa sain itu berbeda dengan knowledge sain itu satu ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui riset berdasarkan dengan kaedah ilmiah nah itu ya nah riset ilmiah itu dimulai dari apa dari adanya academic problem ingat lagi ya bukan dari topik bukan dari judul bukan tapi dari academic problem nah karena sain itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan riset ilmiah itu untuk mengembangkan sain ya riset ilmiah maka harus tidak boleh meriset barang yang sama yang orang lain sudah meriset tidak usah diriset menghabiskan waktu tenaga uang tenaga oleh karena itu maka peneliti harus membuat stage of the art ya yaitu membuat pernyataan bahwa penelitian saya itu baru nah untuk itu dibuktikan di kajian pustaka dan dibuktikan lagi secara konkret di kesimpulan berupa novelty nah gitulah kira-kira mas Nodian oke baik terima kasih prop closing statementnya yang apa menarik ya menurut saya dan juga materi tadi dan cerita suksesnya nih cerita suksesnya yang luar biasa dari anak desa menjadi profesor yang luar biasa begitu prop ya baik terima kasih kepada prop Hanif sudah menyampaikan materi hari ini saya selaku moderator mohon maaf prop kalau dalam pelaksanaan ada yang kurang pas ataupun kata-kata yang kurang baik ya kemudian juga untuk para peserta terima kasih sudah mengikuti kegiatan PPK BISA pada hari ini dan hal yang menarik tadi disampaikan oleh prop Hanif tumbuhkanlah jiwa peniti kira-kira begitu jadi dimanapun kita berada kalau jiwa sign-nya itu ada pasti akan bisa meniti karena semua bisa menjadi problem akademik kira-kira itu demikian dari saya saya kembalikan ke Pak Zen selaku khas pada yang hari ini dari saya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Adrianza terutama juga saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Propanib yang sudah share ilmunya untuk penelitian khususnya untuk para peneliti di UT maupun peneliti-meneliti di luar UT karena peserta kita ini termasuk dalam rangka kampus mereka jadi tidak hanya yang ikut bukan hanya orang UT tapi juga orang luar UT kemudian tak lupa juga tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM Kepala Pusat Penelitian Keilmuan Propoke kemudian Ibu Mada Yudi yang tadi telah mewakili Ketua LPPM untuk memberikan sambutan kemudian juga tidak lupa saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi form feedback untuk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Anik kepada Pak Andri Hansa yang telah memandu acara ini sampai selesai untuk itu acara ini kami tutup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Hanif ya sama-sama Pak Azen terima kasih teman-teman LPPM terima kasih Pak Yen terima kasih Pak 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 Azen materi Prof. Hanif diminta peserta nanti kita tim IT nanti yang akan share jenis Pak saya izin LPPM baik terima kasih terima kasih terima kasih Waalaikumsalam terima kasih Pak ya terima kasih 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 terima kasih